Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya. 30 juta, maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuma di titik, kalau anda tidak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian, kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran, ya awas. Kertasnya habis, uangnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau anda banggakan dari situ? Tidak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La insya kardum. Makan di surat an-nur itu, kalau anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Tidak turun dengan itu. Anda keluar kerja. Begitu keringat anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan, di lawa mahfud sudah ada. Dituliskan di langit. Ya Quran surah ke-51, ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wafissamai rizquququm wa matu'adun. Di langit, rizki anda dituliskan, sudah ada. Dan dijanjikan oleh Allah, akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau anda keluar, mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah itu. Dituliskan. Bergerak anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang, ada yang turun langsung seketika. Ada yang diakumulasikan, sehingga jumlahnya terasa besar. Cuma kadang-kadang, anda tidak sadar. Hari pulang pertama, tidak dapat. Sepekan, tidak dapat. Begitu sebulan keluar, keluarnya banyak. Ada sebulan yang diakumulasikan. Sekumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qur'annya meningkat. Kadang-kadang, dia puasa yang selama ini tidak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu. Apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Rizki datang. Coba anda lihat kalau tidak percaya. Orang modal cuma tangan saja di persimpangan jalan. Masuk, lima ribu. Thank you, bos. Bos, lima ribu. Dua ribu masih bapak. Sepuluh ribu, dipanggil omen. Ada yang modal fluid. Ada yang jalan. Ada yang bawa barang-barang. Ada yang belajar sampai tinggi-tinggi-tinggi. Sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah. Setelah dapat itu semua. Yang harus anda petakan. Coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan dua puluh juta. Gaji tiga puluh juta pendapatannya. Tiga puluh juta. Maka pahamilah kata Allah. Yang sepuluh juta itu bukan saya lebihkan. Tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuma di titik. Belum itu diambil. Kalau anda tidak siapkan investasi akhirat. Kejadian. Kadang-kadang ada pencurian. Kadang-kadang kebakaran. Semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran. Ya awas. Kertasnya habis. Uangnya habis. Uang kertas. Banjir basah habis. Kebakaran. Hancur. Apa yang mau anda banggakan dari situ? Tidak ada. Makanya begitu itu ada. Dan niat untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah. Begitu anda keluarkan. Ditambah bukan dikurangi. La insya kertum. Quran surah 14. Ayat yang ketujuh. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan. Naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Zakat, zakat, zakat. Makanya kata Allah. Kalau ada orang lupa zakat. Ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Yang berhak. Supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah. Supaya nambah hartanya. Bukan berkurang. Kalau tidak dikeluarkan. Ada ancaman. Kalau dikeluarkan. Tambah 10 kali lipat. Dimana dalilnya ustadz? Quran surah ke-9. Ayat 103. Diberikan ke-8 golongan. Quran surah 9. Ayat ke-60. Yang 103. Ambil dari harga temanmu itu. Ingat. Zakat belum keluar. Ingatkan supaya zakat. Berikan ke-8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya. Ningkat, ningkat, ningkat. Minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat. Masih ada. Infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat. Fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan. Pahalanya lebih daripada zakat. 700 kali lipat. Paling minimal. 700 kali lipat. Paling minimal. Dari mana dalilnya ustadz? Quran surah ke-2. Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Orang kalau mau infak. Diibaratkan kata Allah. Seperti menanam satu biji. Tumbuh tujuh tangkai. Setiap tangkai ada seratus biji baru. Satu kali tujuh. Kali seratus. 700 kali lipat. Paling minimal. Bahkan bisa dilipatkan. Dan akan tanpa batas. Sesuai keikhlasan. Makanya kadang-kadang disentuh. Pengajian. Ada kotak infak. Oke. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Lewat, lewat, lewat. Bukan. Bukan infak. Ada tulisan infak. Lewat, depan antum. Ada, masukin. Gak ada, berdoa. Ya Allah. Saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa. Niatkan, diniatkan. Itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman. Itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya ini punya 30 ribu. Gak apa-apa. Bagi 30. Anda kerja nih. Kelebihan 30 ribu. Bismillah. Niatkan keikhlasannya. 30 ribu. 10 ribu. 10 ribu. 10 ribu. Tiga. Seribu. 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 Setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas. Gak apa-apa. Ada kerja dengan keringatan gak? Sejuta tidak ikhlas. Seribu ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung. Kata Allah lewat nisan Nabi yang dinilai keikhlasan. Bukan kuantitasnya. Semakin banyak. Semakin ikhlas. Bagus. Kotak infak lewat. Ngasih 100 ribu. 100. 100. 100. 100. Masuk. Yang seribu. Jaga-jaga. Supaya gak kelihatan. Ya. Apalagi yang seribunya itu uang logam kan? Supaya ikhlas. Jaga supaya gak bunyi. Jaga. Masuk. Itu bernilai. Jadi poin yang mau saya sampaikan. Latihan dari sekarang. Di orientasi mencari harta itu. Bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai. Bukan. Caranya begini. Antum niatkan pengen zakat. Niatkan pengen infak. Cari. Setelah begitu. Buatlah pemataan infak selama ini. Bagi. Post infak saya bulan ini. Ada 50 ribu. Bagi sebulan. Post infak saya 3 juta. Bagi. Setiap harinya. Masukkan sini. 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 Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri. Pindah ke Lazar samping. Pindah lagi kemana. Pindah kemana. Pindah kemana. Cari anak yatim. Kasihkan. Antum berangkat nih. Eh yang berangkat tuh. Kadang-kadang gelap sebelum subuh. Cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh. Wah. Saya tuh. Dulu saya tuh. Masih berusaha lah. Rajin keluar itu. Kadang pakai motor. Lihat yang nyapu jalan pak. Begitu antum lewat bersih. Nggak ada yang lempah. Itu kan ada yang nyapu tuh. Sebelum subuh. Gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat. Sambil nungguin. Ngulang-ngulang baca Quran. Ada yang zikir. Ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan. Walaupun cuma 5 ribu. Berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak makasih pak bu. Ya Allah. Mudah-mudahan dibalas dengan surga. Mudah-mudahan disehatkan. Orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5 ribu. Tapi doanya untuk bapak anda, ibu anda, anak anda, keturunan anda, pekerjaan anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah doa yang paling didengar diantaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan. Seketika nyampe ke aras. Mengguncang aras turun kepada anda. Cobalah cari yang demikian. Minimal. Kalaupun antum nggak berharap. Ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan kasih sendiri itu lain. Berikan. Begitu keluar orang seperti itu ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia. Tidak ada apapun dan sebagainya. Oh. Itu indah gitu. Kenapa nggak punya program begitu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada apapun dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.